Apakah yang dibahas itu berkaitan dengan pengidentifikasian tadi terhadap nama-nama yang berhubungan dengan politik dan memiliki hubungan bisnis dalam hal ini? Atau mungkin apakah itu bisa dijelaskan sebagai sebuah peps atau dikenal dalam norma hukum sebagai politically exposed persons? Jadi asumsi dasar atau batu tumpu atau batu uji yang kami gunakan dalam riset ini bukanlah hal baru juga. Jadi ada rekomendasi atau standar internasional yang mulia namanya dikeluarkan oleh FATF. FATF itu mengeluarkan rekomendasi, rekomendasi 12 itu soal politically exposed persons lalu rekomendasi 24 soal beneficially ownership gitu ya. Rekomendasi ini juga diaminin oleh PPATK dengan keluarnya peraturan kepala PPATK nomor 5 tahun 2015. Artinya kami menggunakan pisau analisis yang sudah diuji dan digunakan juga oleh negara ini. Jadi kami mencoba menemukan di dalam reka nomor 5 itu tidak hanya disebut nama secara langsung tapi anak kemenakan, associate, close associate, orang yang pernah bekerja sama gitu ya. Dan tidak hanya pejabat, PPATK menyebut bahkan tercatat dan pernah tercatat. Artinya pensiunan, pernawirawan juga akan masuk. Asumsi dasar inilah yang kami gunakan untuk menguji bagaimana kemudian keterlibatan dari orang-orang yang disebut sebagai politically exposed person di dalam perka nomor 2 tahun 2015 PPATK tersebut di dalam kajian ini. Sehingga kami menemukan bahwa ini adalah nama-nama disini adalah nama-nama yang terkait erat dengan politically exposed person. Siapa itu? Orang yang sedang menjabat sebagai menteri, purnawirawan TNI atau Polri. Atau orang yang masih kemudian ada di pejabatan publik lalu kemudian ada di perusahaan. Tolong dijelaskan, apakah ada kaitan politically exposed person dengan saudara LPP? Bukan kaitan, tapi LPP adalah politically exposed person. Oke. Apa dasar saudara mengatakan bahwa saudara LPP adalah politically exposed person? Ya, begini. Memahami politically exposed person ini juga dalam kaitan bahwa ada relasi bisnis dan politik. Itu yang pertama. Itu relasi bisnis. Ya, yang pertama. Lalu kemudian kita melihat siapa orang ini gitu ya. Maka disebut bahwa yang kemudian politically exposed person atau penggunaan jasa berisiko tinggi dalam perka nomor PPRTK itu. Pertama adalah menteri atau serangan menteri yang termasuk di situ. Lalu kemudian pejabat yang membedahkan secang khusus disebut pejabat yang membedahkan masalah migas, membedahkan masalah otakangan. Oke, maaf saya potong kembali. Kaitan dengan nomor 3, penggunaan jasa tinggi kemudian saudara kaitan dengan menteri, kualifikasi menteri. Bisa diperjelasin? Ya. Itu dasarnya apa saudara LPP? Saya bacakan fakturnya? Boleh. Jadi dalam fakturan PPRTK ini disebut begini. Kategori penggunaan jasa berdasarkan faktor profil sebagai dimaksud dalam pasal sebelumnya, satu adalah pejabat negara. Ayat satu, lalu kemudian disebutkan di situ termasuk hakiah agung, semasuk ambil teknologi sehidusial, termasuk pimpinan istansi pemerintah setingkat atau secara esnawan, pejabat yang memiliki fungsi strategis. Di situ disebutkan di poin I ya, pejabat yang memiliki sektor mineral dari Batubara. Dan pejabat-pejabat lainnya. Nah, yang paling penting dari politik ini, Exposed Persons adalah tidak hanya warna tersebut. Oke. Saudara saksi bisa menunjukkan dokumen apa yang menyatakan bahwa saudara LPP dikualifikasikan sebagai PIP? Pertanyaannya itu saja, saudara saksi bisa menunjukkan ada atau tidak dokumen yang menyatakan bahwa LPP dikualifikasikan sebagai PIP? Kami yang menyatakan LPP. Dokumennya, pertanyaannya adalah dokumennya ada atau tidak yang menyatakan? Dokumennya adalah berdasarkan dokumen aku pertama. Ada dokumen yang menyatakan kualifikasinya sebagai PIP? Bukan, tapi PIP. Yang Political Exposed Persons berdasarkan peraturan kepala PPATK mengkualifikasikan bahwa orang yang memiliki jabatan ini sebagai Political Exposed Persons. Dokumennya menyatakan dengan tegas bahwa sebagai PIP? Gimana? Dokumennya menyatakan bahwa saudara LPP sebagai Political Exposed Persons. Betul, peraturan, peraturan kepala PPATK yang mulia tidak mungkin mengatur soal luar biasa pemerintah. Oke, berarti fraktur ada saksi yang tidak bisa menunjukkan buku minyak atau tidak ada? Apa yang dimasukkan dengan peps dan bagaimana pengkategorian sebagai sebuah peps? Jadi begini, Politically Exposed Persons itu menggunakan standar internasional, bukan aturan PPATK. Voti Recommendation juga yang menetapkan adanya Politically Exposed Persons. Itu sudah lama ya, mungkin sejak tahun 2001 sudah ada, Basel Committee on Banking Supervision membuat pedoman bagaimana mengatur Politically Exposed Persons ya. Ini boleh disebut orang, dia seperti penyelenggara negara atau prominent people ya, penyelenggara negara yang sedang menjabat atau sudah tidak menjabat. Karena dia masih ada pengaruhnya, termasuk anak istrinya dianggap sebagai Politically Exposed Persons ya. Kemudian dibuat di Undang-Undang nomor 8 2010 ya, mengenai pencegahan pemerintah PPPU. Misalnya di Pasal 20, misalnya, kalau Pasal 19, nasabah harus memberikan keterangan yang benar, identitas yang benar, termasuk sumber dana dan tujuan transaksi itu, Pasal 19, Undang-Undang nomor 8 2010. Pasal 20, kemudian bank, penyelenggara harus memastikan dia berurusan dengan siapa? Apakah nasabah, ataupun kuasa, ataupun ada beneficial owner di balai itu, itu harus di-disclose saja, dia buka rekening. Nah, prinsipnya, Politically Exposed Persons ini, dianggap high risk customer. Kenapa high risk? Karena dia punya pengaruh, dia punya jabatan. Karena itulah waktu dia buka rekening, harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi aturannya. Harus diminta informasi yang lebih banyak, formulir pun lebih banyak yang diisi, karena dia berpengaruh. Termasuk anak istrinya juga. Bahkan dia sudah pensiun pun, selama itu masih ada pengaruh, dianggap juga Politically Exposed Persons. Misalnya di Indonesia Pensiunan General, begitu pensiun, langsung hilang pengaruhnya. Pasti masih ada, apalagi budaya kita seperti itu. Jadi, selain undang-undang 8.20.10, ada PPATK, ada yang terbaru dari OJK, POJK 8.2023, menianti pencucian uang dan penjagaan perdanaan terorisme dan pembayaran proliferasi senjata pemusnah masal. Di situ ada juga diatur, mengenai PPATK untuk industri. Nah, dari mana misalnya penyediaan saya mau tahu bahwa orang itu Politically Exposed Persons. Pertama, kalau itu penjagaan negara, dia bisa meminta melalui PPATK atau ke KPK, daftar pada pejabat, terutama yang menyampaikan LHKPN. Bisa esolon 1, bisa esolon 2. Kemudian di luar itu bisa juga, walaupun dia bukan pejabat, tapi kalau dia orang yang sangat berpengaruh, misalnya tokoh, artis, ataupun politisi misalnya, itu bisa dimaksim sebagai politically exposed parent karena pengaruhnya yang hukum besar. Ini salah satu caranya dengan meminta ke PPATK, yang PPATK mengakses dari KPK, bisa juga ditentukan sendiri, dan bank harus membuat database mengenai nasabahnya yang selalu diupdate setiap waktu. Selanjutnya, berkaitan dengan PEP, Saudara tadi menerangkan untuk PEP itu penyelenggara, ada kategori penyelenggara-negara yang masih memberikan pengaruh ya. Itu untuk pernyataan PEP itu apakah mesti ditetapkan atau dinyatakan secara tertulis? Tidak harus tertulis. Jadi ada aturan yang dibuat oleh International Fault Recommendation, di sini ada OJK, di sini ada kriteria-kriteria, dan bahkan dibudahkan untuk akses ke pejabat-pejabat publik yang ada di KPK. Jadi tidak ada penetapan bahwa dia ini tidak ada, hanya kriteria di aturan ada. Terima kasih telah menonton!